Sekarang kita masuk pada halaman 149 bagat bab 11 yaitu mari kita buat dunia yang lebih baik untuk semua orang. Tujuan pembelajarannya sudah nampak kita, kita akan mempelajari sebuah lagu dan mempelajari bagaimana menangkap makna yang disampaikan oleh sebuah lagu berbahasa Inggris. Nah itu dia, nomor pertama yang pemanasan, tugas pertamanya bekerjalah dalam kelompok dengan teman sebangku. Nah petunjuknya orang mengatakan bahwa lagu bisa menciptakan suasana hati, suasana hati ini maksudnya seandainya kita sedang sedih, kita dengar lagu, Nah kita bisa menjadi gembira, itu dimaksud dengan merubah, menciptakan suasana hati. Apakah kamu setuju dengan hal tersebut? Diskusikan dengan teman sebangku selama 10 menit, kira-kira 10 menit ya, tentang lagu-lagu yang bisa mempengaruhi suasana hati kamu. Ya misalnya, lagu apa misalnya yang kamu sukai dan bisa seandainya kamu sedang sedih, kamu putar lagu itu menjadi misalnya sedang, menjadi tenang suasana hatinya. Nah itu yang kamu sampaikan pada teman. Tas kedua, brainstorm dengan partner kamu itu. Brainstorm itu adalah bertukar pikiran dengan teman sebangkunya. Sekarang kamu akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Menyembuhkan Dunia. Dari judul, diskusikan kemungkinan-kemungkinan apa saja pada lagu tersebut temanya dengan teman kamu. Berikut ini adalah beberapa kemungkinan tema. Tambahkan daftar tema itu dengan yang menurut pendapat kamu. Nah ini ada beberapa tema, jadi Heal the World ini, Menyembuhkan Dunia. Menyembuhkan Dunia, itu ada temanya mungkin bisa cinta antara seorang laki-laki dan perempuan. Bisa temanya penyakit epidemik ya, penyakit yang epidemik ini maksudnya bisa menyebar dengan cepat dan mengakibatkan orang yang banyak terinfeksi atau menderita penyakit ini dalam waktu yang singkat. Kemudian masalah lingkungan, membangun persahabatan, ini tema-tema kemungkinan temanya ya. Bisa peduli terhadap orang lain, menciptakan kedamaian bersama-sama, bisa juga temanya tentang perang, bisa juga feminim, bisa juga tentang kebencian, bisa juga tentang menyelesaikan masalah dunia, bisa juga kemungkinannya memberi simpati, bisa juga bencana kemanusiaan, bisa juga saling membantu, bisa juga menciptakan solidaritas dunia. Nah sekarang apa lagi menurut kalian tema-temanya? Bisa juga mungkin tentang pengendalian sampah, bisa juga mungkin tentang efek rumah kaca, bisa juga penggunaan energi fosil yang terlalu banyak, bisa juga tentang apa lagi, permasalahan dunia yang apa kira-kira menurut kalian, yang menjadi masalah yang mungkin bisa, kalau seandainya masalah itu diselesaikan, maka itu akan menyembuhkan dunia, menciptakan dunia yang lebih baik. Itu maksudnya dari tema Heal the World ini. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa ada subscribe dan like videonya, diskusikan dengan teman kamu dan guru di kelas, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.